Kisah Bangsa Petualang Jelit 11 Bagaimana? Tanya Liong Kek, bingung. Jadi di antara kita sudah tidak ada bicara lagi? Baik seru Nona Hei Hei. Sekarang aku hendak menanya satu kali lagi kepadamu. Benar atau tidak kamu telah bikin celaka pada Toan Tai Hiap? Itu tanya Liong Kek, heran. Tidak. Habis kenapa aku tidak dapat mencari dia itu, itu. Susah Liong Kek bicara. Mulai lantas mendahuluinya. Nona Hei Hei, Toan Tai Hiap masih hidup kata pemuda setiat itu. Aku tahu tentang Tai Hiap itu. Mari kita keluar dulu dari kepungan ini, baru kita bicara. Baik menjawab Leng Song, yang percaya orang setiat itu. Lantas ia menoleh pada Liong Kek dan membentak, masih kau tidak mau menyingkir. Kata-kata itu dibarengi dengan tabasan pedangnya. Liong Kek terkejut sekali. Tahu-tahu tangan bajunya sudah terbabat kutung. Dia terhuyung mundur sampai beberapa tindak, mukanya pucat pasi. Meski begitu, dia mengulapkan tangan Seraya berseru, kasih dia pergi. Leng Song tertawa dingin. Kau boleh lihat bentaknya. Terus ia menikam. Tapi baru di tengah jalan, ia lantas menahan, untuk diubah dengan lain jurus. Tak peduli si Nona Lee Hei, Cheng Cheng Jie dapat melayani. Tiga kali dia diserang, lalu empat kali dia membalas. Selama itu, tak pernah pedang-pedang mereka beradu. Toh serangannya masing-masing berbahaya, semua mengarah anggauta-anggauta yang merupakan tempat-tempat kematian. Selama itu sudah lantas terlihat kepandayan kedua lawan ini. Cheng Cheng Jie menang gesit sedikit. Si Nona menang untuk pelbagai jurusnya yang luar biasa. Mau atau tidak, Cheng Cheng Jie menyedot hawa dingin, lah sudah lantas berpikir, aku percaya, dengan bekerja sama suheng Hong Kong Jie, dapat aku malang melintang di kolong langit ini, siapa tahu dalam rimba persilatan ada begini banyak orang lihai. Tak usah disebut orang si Hon itu, hanya ini Nona di depanku. Untuk dapat merebut kemenangan, rasanya aku mesti menanti sampai seratus jurus dulu. Itu waktu Hon Tem sudah berhasil memukul mundur rombongannya Ong Pek Tong, bersama-sama Sintian Heng ia telah lepas dari kurungan. Cheng Cheng Jie yang waspada dapat melihat suasana, ia tahu tak ada harapan lagi, maka ia lantas berkelit dari si Nona, terus dia ajak Ong Leong Kek mengundurkan diri. Ketika itu Hon Chie Hun berseru, ayah, itulah Nona Hie Hon Tem menjawab anaknya, ia kata pada lengsong. Terima kasih Nona Hie sudah membantu kami. Marilah kita bicara di luar. Chie Hun dan Molek masih dikurung Yan Ie serta persaudaraan Chieo, melihat demikian, lengsong lari kepada mereka itu sembarik kata, Adikku, malam itu aku keliru menyangka jelek padamu. Ia lantas menyerang membuat mundur Chieo Yit Leong dan Chieo Yit Hou. Ong Yan Ie gusar, kata ia keras, kakakku berlaku baik kepada kau, kenapa kau pandang kami kakak beradik sebagai musuh. Ia berkelit dari serangannya Molek, lantas Yamajuria nyerang Nona Hie dengan sebelah tangannya yang kosong. Lepas tanganmu berseru lengsong. Berbareng dengan seruannya itu, pedang si Nona menusuk lengannya Yan Ie. Pedangnya itu mendatangkan sorot berkilau. Ia juga berbareng menyerang dengan tangan kiri yang kosong. Ia melakukan ini setelah berkelit dari serangan Nona Hie itu. Yan Ie terkejut, ia kalah sebet. Tiba-tiba ia merasakan lengannya nyeri seperti tertusuk jarum. Ia menjerit dengan pedangnya terlepas dan terlempar. Molek lantas membacok padanya. Syukur ia masih sempat berkelit, terus ia lari ke dalam rumpun pohon bunga. Ia melihat lengannya, di situ ada tiga titik merah, darah yang keluar dari luka di kulit. Sayang. Sayang kata Molek berulang-ulang. Ia tidak tahu lengsong berbuat baik, kalau tidak, lengannya Yan Ie mestinya sudah buntung. Melihat semua kejadian itu, Kietai tertawa dan kata, Tai Lotoa, semua sahabatku mau pergi, tak enak kalau ketinggalan cuma kita berdua, dari itu maaf, aku pun tak dapat menemani kau lebih lama pula. Habis berkata, ia memutar tubuhnya, tepat ia dapat menolak dua penjahat yang mau mengepung padanya, hingga mereka itu berdua mental ke depan Tai Suye. Menyaksikan demikian, Tai Suye lantas menyambar kedua orang itu yang terpelanting ke arahnya. Ia mencekal keras sampai mereka menjerit-jerit seperti dua ekor babi berkuing-kuing. Bukan main mendongkolnya ia, lekas-lekas ia melepaskan cekalannya, niatnya menyusul lawannya. Akan tetapi waktu itu Chiu Kei si pengemis pengarakan sudah berkumpul bersama hantem semua, berlalu dari medan pertempuran itu. Ong Platong menyesal bukan main. Ia pun malu. Di luar dugaannya, rahasia sekongkolannya dengan anloksan telah dibeber di muka umum. Di antara para hadirin ada tetamu-tetamu yang bukan konconnya. Karena ini, dari para tetamu itu, tujuh atau delapan bagian sudah lantas bubar, sedang dari konconnya sendiri ada separuh yang hatinya telah berubah. Orang tak setuju dia bekerja sama pihak pembesar negeri. Mendapat kenyataan musuh demikian tangguh, Pek Tong dan Cheng Cheng Jie juga tidak berani mengejar, mereka cuma bisa berseru-seru beraksi saja. Rombongannya Sin Tianheong telah lekas meninggalkan Leong Bin Kok. Hantem tertawa sendirinya setelah menyaksikan tak ada musuh yang mengejar. Dengan pertempuran ini kita tidak memperoleh kemenangan tetapi dengan begini kita berhasil memberi pukulan kepada Ong Pek Tong. Mereka menjadi renggang satu dengan lain dan kaum merimba hijau pun tak bakal kena lagi di dustai mereka. Selagi begitu, Kie Suyei menghampirkan Hei Ea Leng Song. Ia memandang si Nona dengan teliti, ia mengeleng-gelengkan kepalanya. Lalu katanya sangat kagum, sungguh seorang Nona yang elok. Sungguh mirip dengan Leng Liehiap di jamannya Liehiap itu. Kie Tai mengasih turun buli-bulinya, ia gelogoki itu ke mulutnya, untuk menenggak air kata-katanya. Habis itu ia kata, akulah yang dipanggil Chiu Kie Kie Tai. Nona Hei Ea tentunya pernah mendengar ibumu menyebut-nyebut aku. Belum pernah, sahut si Nona. Pengemis itu ketemu barunya, hingga ia melengat. Lantas ia tertawa. Mulutnya sudah berkelemik, hendak mengatakan sesuatu tetapi batal. Sebagai gantinya, untuk menutupi malu, ia tertawa. Lam Cien hendak mencegah kejengahan, ia lantas berkata, Nona Hei Ea, kau telah membantu banyak kepada kami, untuk itu aku mengaturkan diperbanyak terima kasih. Kau aneh kata si Nona. Kenapa kau repot dengan ucapan terima kasihmu? Kau telah mengantar melindungi pamantoanku, untuk itu aku belum mengaturkan terima kasih padamu. Inilah jawaban yang tidak disangka-sangka Cien. Ia seperti ketemu pakunya. Ia jengah. Itulah rasa pahit-pahit manis. Benar Leng Song telah menegur padanya tetapi teguran itu menyatakan tegas si Nona telah memandangnya sebagai orang sendiri. Molek, kemudian Nona Hei Ea tanya si anak muda, kau bilang pamantoan mau pergi ke kelenting Ceng Hie Kuan di gunung Giok Siesan, kota Liang Chiu. Sebenarnya untuk apakah itu? Molek telah menerangkan apa yang terjadi di gunung Hui Hong San. Maka ia menambahkan, mereka diundang oleh Hong Hong Jie yang hendak membayar pulang anak mereka. Oh, kiranya begitu atasi Nona. Kalau begitu, dibandingkan dengan adik seperguruannya, Hong Hong Jie masih boleh dibilang bukannya seorang busuk. Han Tem campur bicara, ia kata, selama beberapa tahun ini aku belum pernah ketemu dengan Hong Hong Jie akan tetapi aku menaruh perhatian terhadap sepak terjangnya, aku mendapat kenyataan dia cuma rada berandalan, yaitu dia suka menemui lawan yang setimpal dan karena namanya menjadi terkenal, dia juga tak luput dari kejumawaan, akan tetapi dia belum pernah melakukan kejahatan. Kali ini perbuatannya itu disebabkan dia kena dipedayakan Ong Pek Tong ayah dan anak. Mendengar disebutnya nama Ong Pek Tong dan anak itu, Leng Song berduka, dia lantas rundruk dan tak berkata suatu apa lagi. Nona hee, Cain bertanya, sukakah Nona mengasih keterangan bagaimana caranya maka dahulu hari Nona dapat berkenalan dengan ayah dan anak itu? Tentang itu tidak ada yang aneh sahut si Nona. Kita bertemu di tengah jalan. Adalah umum orang Kang Ong biasa merantau dan umum juga kita bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal. Tentu sekali aku tidak tahu bahwa merekalah berandal-berandal rimba hijau. Kembali Cain menemui pakunya. Kembali ia merasa pahit-pahit manis. Sebagai orang yang berpengalaman, dapat ia menerka bahwa tadinya Leng Song berkesan baik terhadap Ong Leong Kek, bahwa mungkin ada terselip urusan asmara. Hanya sekarang sirnalah seng asap dan buyarlah seng mega. Nona hee, berkata Hontem, rumahku terpisah dari sini cuma 30 li, bagaimana jikalau aku minta Nona suka mampir padaku untuk beristirahat? Terima kasih, Han Lociampua, menyahut si Nona. Aku telah mempunyai janji dengan Toan Tai Hiap untuk menjenguknya di gunung Hui Hong San, lantaran ada suatu urusan. Aku telah terlambat beberapa hari di luar dugaan, Toan Tai Hiap telah mendapatkan peristiwanya itu. Sekarang setelah aku ketahui di mana beradanya ia, hendak aku lekas menyusulnya ke Giyok Siesan. Habis berkata, Nona hee bersiul nyaring dan panjang. Atas itu segera terlihat seekor kuda putih lari keluar dari dalam hutan, untuk menghampirkan si Nona. Kuda itu dapat lari keras. Tiat molek kagum, dia kata, kuda ini dilihatnya tidak menarik perhatian, siapa tahu dia nyata jauh terlebih baik daripada kuda merah miliknya ayah kuda Uluhari. Leng Song sudah lantas lompat naik atas kudanya, dengan merangkap kedua tangannya kepada orang banyak ia meminta diri, guna segera berangkat menyusul Toan Kui Chiang. Nona hee, kata Cien tiba-tiba, aku hendak bicara lagi sedikit. Apakah itu tanya si Nona singkat? Mengenai urusan dengan Hang Hu Xiong itu, kata Lempat. Sepulangnya aku, akan aku minta keterangan pada guruku, mungkin aku akan memperoleh penjelasan, mungkin nanti aku dapat membantu kau mencari padanya, dari itu tolong Nona meninggalkan alamatmu. Arah kepergianku sukar ditentukan, sahut si Nona. Aku pikir lebih mudah untuk aku yang mencari kau. Maka itu baiklah setelah aku bertemu dengan Paman Toan, akan aku turut Paman pergi ke Tai Goan guna mencari kau di sana. Cien setuju, bahkan ia gembira sekali. Baik sahutnya. Baik, aku nanti menunggui kau di gedungnya KW Ektaisiu di kota Kyo Goan. Nona hee sudah lantas mengeperak kudanya lari, hingga Cien mesti mengawasi kepergiannya itu. Paman lem molek menegur, orang telah pergi jauh. Kelihatannya Paman masih hendak membicarakan sesuatu dengannya, kenapa Paman tidak mau lekas-lekas memanggilnya? Sekarang sudah tak keburu lagi, maka mari kita pun berangkat. Mukanya Cien menjadi merah. Setan cilik, mulut jahil tegurnya secara bergurau. Urusan dengan Hang Housyong kata Kietai tiba-tiba. Bukankah Nona itu hendak menuntut balas terhadap Hang Housyong? Benar, sahut molek. Hanya urusan itu masih menjadi persoalan. Hang Housyong bilang bukannya dia yang membunuh tetapi Toan Syoksu menyebut dia. Tunggu dulu, tunggu dulu kata Kietai pula. Dia hendak menuntut balas untuk siapa? Apakah buat ibunya? Cien heran hingga ia mengawasi jago tua itu. Mungkinkah lo Ciam Pua ketahui perkara itu? Ia tanya. Nona itu tidak membelang dia mau melakukan pembalasan untuk ibunya. Dia hanya bilang dia menerima perintah ibunya untuk menyingkirkan satu orang yang berbahaya untuk dunia Kang O. Menurut Toan Tai Hiap, di malam pernikahan mereka, kemantin laki-laki yang terbinasa di tangan Hang Housyong I ala Hei Seng Tzu yang menjadi ayahnya si Nona. Hanya tak jelas hubungan perkara itu dengan keluarga si Nona lantaran si Nona sendiri tak tahu duduknya hal. Mendengar keterangan beberapa pihak, cuma-cuma aku menjadi tambah pusing dibuatnya. Lo Ciam Pua suka memberi penjelasan kepada kami semua? Kietai melirik orang Silem itu, lantas dia tertawa. Ehem, kau nampaknya sangat memperhatikan si Nona katanya. Lalu dia mengjeleng kepala. Tapi hanya sebentar, ia tertawa pula. Lantas dia berkata lagi, menyambungi, sekarang belum tiba saatnya untuk bicara. Meski demikian, dapat aku menolongi kau melakukan sesuatu. Cien heran hingga kembali ia berdiam saja. Ada urusan apakah dari aku maka dia mau mewakilkan mengurusnya ia tanya hati kecilnya. Kietai cuma berhenti sebentar, segera dia berkata pula, Apa yang kau pikir dalam hatimu, yang kau belum ucapkan, aku telah mengetahuinya. Kau jangan khawatir akan aku menjadi comblangmu. Umpama kata dia tidak menggubris aku si pengemis bau, akan aku cari si Toan kecil untuk ia membantu aku berbicara dengannya. Muka Lem Cien menjadi merah karena likat. Lo Ciam Pua bergurau katanya. Siapa bilang aku bergurau kata jago tua itu, Romanya sungguh-sungguh. Sekarang juga aku akan pergi. Baiklah aku omong terus terang pada kau. Dengan datang ke Lembang Leong Binkok, aku sengaja hendak menantikan nona hee itu, cuma ia nampaknya sebal terhadap aku si pengemis bangkotan. Baiklah, sekarang aku mau pergi mencarikan dia seorang suami yang cocok dengan rasa hatinya, aku percaya kemudian dia bakal menjadi suka terhadapku. Benar-benar jago tua ini lantas berlari pergi. Kiai Lo Jehontem berseru. Kalau kau tiba di Giyok Siesan dan bertemu dengan Hong Kong Jie, kau beritahukan di ahalnya Ong Pek Tong sudah berkongkol dengan An Lok San, andai kata dia tidak percaya pembilanganmu, bilangi dia bahwa itulah kata-kataku. Aku mengerti berkata Kiai Tai, yang masih sempat menjawab. Hayo, tak dapat aku beraya lagi, nanti tak keburu aku menyusul dia. Sepergenya pengemis itu, Hang Tem berkata kepada kawan-kawannya, di antara tiga pengemisaneh dalam dunia sungai telaga, Hang Kewi Wat Si Edan membenci kejahatan seperti dia membenci musuhnya, kalau dia turun tangan, dia agak telengas. Si Gak Sin Leong Hang Huxiung adalah yang sepak terjangnya rada aneh, dia separuh lurus dan separuh susat, sulit untuk memastikannya. Tentang ini pengemis tukang tenggak susu macan, Chiu Kei Kiei Tai, walaupun dia berandalan, dia paling rajin dan bersungguh-sungguh, gemar sekali dia membantu atau menolong orang. Di antara orang-orang tiga agama dan enam golongan, dia mempunyai sahabat-sahabatnya. Dia cuma mempunyai suatu cacat, ialah hatinya terlalu lemah, kalau dia bukan bertemu dengan orang sangat jahat, tak mudah dia menjadi gusar, maka juga di antara sahabat-sahabatnya, selain orang baik-baik ada juga orang buruk. Barusan dia tidak sudi bicara, mungkinkah itu disebabkan dia hendak menutupi keburukannya, Hang Huxiong Chen tanya. Aku kira itulah tak mungkin, menjawab Hong Tam. Umpama kata benar Hang Huxiong melakukan perbuatan semacam itu, tidak nanti Wiwat berdiam saja. Wiwat, menjadi sahabatnya dua orang, Shileng dan Hei E itu, pastilah dia sudah bekerja sama menyingkirkan Hang Huxiong dari ini dunia. Memang, perkara darah itu pernah menyebabkan kegemparan rimba persilatan dan pernah beberapa orang gagah membantui keluarga Hei E mencari tahu si pembunuh. Aku tidak nyana sampai sekarang, sudah berselang 20 tahun, perkara itu masih tetap gelap. Ayah, berkata Hang Huxiong, setelah peristiwa di Leong Binkok ini, aku rasa kita tak dapat tinggal dengan aman lagi di tempat kita ini, maka itu aku pikir baiklah kita pergi ke Giyok Siesan. Hang Tam tertawa. Aku tahu kau memang ingin pergi ke sana untuk turut dalam keramaian katanya. Benar, ayah sahut si nona tapi kepergian kita akan ada baiknya. Umpama kata terjadi bentrokan pula di antara Hong Kong Jie dan Toan Tai Hiap, ayah dapat datang sama tengah untuk berusaha mendamaikannya. Jikalau kau menduga demikian, kau pasti akan kecelai kata ayah itu. Hong Kong Jie telah memberikan janjinya akan membayar pulang anak orang, mana bisa terjadi mereka kedua belah pihak berkelahi pula? Apakah ayah tidak khawatir sutu-enya? Cheng Cheng Jie, nanti main gila, mengacau di antara nyatanya pula si anak darah. Aku pernah pikir kemungkinan itu, Hang Tam menjawab, akan tetapi Kietai sudah berangkat ke sana, seandainya Cheng Cheng Jie mau main gila, Kietai bakal tiba terlebih dahulu, dia akan menyampaikan pesanku, maka itu, meskipun benar Hong Kong Jie tidak mempercayai Kietai sendiri, dia mesti percaya aku. Ia hening sejenak, terus ia menambahkan, apa yang aku buat khawatir ialah mereka itu bakal tak melepaskan pada Lem Tai Hiap serta Tiat Siao Cecu. Maka itu aku pikir baiklah kita berangkat terus malam ini, untuk mengantarkan mereka ke Hoai Yang, kemudian bersama Lem Tai Hiap kita pergi ke Kiu Goan untuk menemui Kwe Leng Kong, guna membeber sekongkolan di antara Ong Pek Tong dengan An Lok San, supaya Kwe Leng Kong dapat mengatur persiagaan. Aku mau menduga, Hong Kong Jie dan Lem Tai Hiap mungkin dari musuh akan berbalik menjadi sahabat-sahabat satu dengan lain, hingga kemudian tidak akan suka pergi ke Kiu Goan. Che In dan Molek girang sekali mendengar perkataannya Jagotua Si Hon itu. Lebih girang pula Tiat Molek meski kegirangannya itu disimpan di dalam hatinya. Ia ternyata sangat suka bergaul dengan Hong Chie Hun, yang usianya sepantaran. Sejak berkenalan, mereka merasa sangat cocok satu dengan lain, hingga tak suka ia berpisahan. He E Leng Song tengah mengaburkan kuda putihnya ketika dengan tiba-tiba ia mendengar suara memanggil di sebelah belakangnya, Nona He E, tunggu sebentar. Aku si pengemis tua hendak ada bicara denganmu. Ia lantas menoleh dan melihat si pengemis tukang mabuk. Dengan di punggungnya tergendol buli-bulinya yang besar, pengemis itu bernapas mengorong, meski demikian, dengan lekas dia sudah menyandak. Ia menjadi heran, ia mengawasi terus. Kudaku lari keras sekali, kenapa pengemis tua ini dapat menyusul aku? Ia kata di dalam hati. Dengan begini, bukankah ternyata dalam ilmu ringan tubuh dia melebihkan Hong Hong Jie? Nona itu berpikir demikian tanpa ia ketahui, meski benar barusan dia telah mengambil jalan memotong, sebab dia kenal baik keadaan tempat yang dilalui ini. Leng Song tidak puas. Ia sebal untuk orang punya bawa rak. Ada urusan apa? Kie Lo Chiampo ia tanya terpaksa. Kabarnya Nona mau pergi membunuh si Gak Sin Leong. Hong Hou Siong, benarkan itu Kie Tai tanya langsung. Benar jawab Leng Song, terus terang. Dia telah melakukan banyak kejahatan, maka aku menerima perintah ibuku untuk menolong dunia Kang Ou menyingkirkan ancaman malapetaka. Hong Hou Siong tidak dapat dibinasakan kata Kie Tai. Kembali Leng Song heran. Kenapa tak dapat ia tanya? Tuduhan ibumu bahwa dia telah melakukan perbuatan-perbuatan busuk itu, tak ada satu jua yang benar-benar dilakukan tangannya sendiri. Nona Hei menjadi gusar, hingga ia melupakan ia lagi berhadapan dengan seorang Lo Chiampoal, yang martabatnya jauh terlebih tinggi. Ngaco ia membentak. Menurut kau, mustahilkan ibuku mendusta? Ibumu juga bukannya mendusta, kata Kie Tai. Ia tidak menjadi tidak senang. Di dalam urusan kamu ini telah terbit salah faham. Musuhnya ibumu bukannya dia. Memang juga ibuku sendiri tak langsung bermusuh dengannya kata Leng Song. Sebenarnya dia telah mencelakai bukan sedikit orang, maka juga ibu berniat mesti membunuhnya. Aku lihat, yang salah mengerti ialah kau. Keliru. Keliru. Keliru kata Kie Tai berulang-ulang. Leng Song heran, ia mengawasi. Ia melihat sikap orang luar biasa sekali. Kenapa keliru ia menegaskan? Si pengemis tukang tenggak susu macan menghela nafas. Ah katanya. Soal ini tak dapat aku bicara jelas. Denganmu. Sekarang ini di mana adanya ibumu? Hendak aku. Bicara sendiri dengannya. Ibuku tak menemui orang luar jawab si Nona Tawar. Kalau kau mau bicara, bicara saja dengan aku. Kie Tai mengerutkan kening. Ia bersangsi. Jikalau kau tidak suka bicara padaku, ia sudah kata Leng Song. Nah, aku hendak lekas-lekas melanjuti perjalananku. Nona ini menarik tali les kudanya atas mana si kudat putih menggeraki keempat kakinya. Baiklah Kie Tai berkata, nyaring. Baik, akan aku bicara denganmu. Leng Song menahan pula kudanya. Dengan sikap ogah-ogahan atau tak sabaran, ia berpaling. Kau bicaralah katanya. Dapat aku mendengar, tak usah kau bicara keras-keras. Kie Tai mengawasi, dia kata, Hong Hong Xiong tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa berdarah itu, orang yang berlaku tak selayaknya terhadap ibumu itu ialah seorang lainnya. Dia. Bagaimana Leng Song menyelak, tak sabaran. Dia itu, walaupun dia berhati tak lurus, dia tak dapat dibunuh olehmu. Nona Hei E tertawa-tawar. Benar-benar aku tidak mengerti apa maksud kata-katamu itu katanya. Bagus benar. Hong Hong Xiong itu orang baik, dia tak dibunuh. Lalu itu orang lainnya, dia orang jahat, tetapi dia tak dibunuh juga. Bagaimana aneh perkataan kau ini? Sudahlah, tak usah kau bicara lebih jauh. Aku tahu kau dengan Hong Hong Xiong satu komplotan. Kietai sabar sekali. Tak dapatkan kau mendengari lagi satu perkataanku. Dia tanya. Mendadak jago tua ini mencelat ke depan hingga tahu-tahu dia sudah menyambar buntut kuda si Nona. Sambil menarik binatang tunggangan itu dia menanya, tahukah kau, Nona, kau siapa? Kau bukannya si Hei E dan ayahmu juga bukannya Hei E Seng Tu. Leng Song gusar sekali, hingga ia sudah lantas menghunus pedangnya. Angin busuk ia membentak sengit. Jikalau kau mau main gila, pergilah ke lain tempat, tak dapat aku mendengar suaramu yang bau busuk. Perkataan itu ditutup dengan serangan pedang yang cepat sekali. Kietai tidak mau melayani, ia melepaskan cekalannya sambil ia berlompat mundur. Justru orang menyingkir, si Nona mengeperak kudanya untuk dikasih kabur. Selang tak lama, ia sudah lari jauhnya belasan li karena kudanya itu lari sangat pesat. Ia menongkol dan gusar, tetapi ia pun heran hingga timbul keragu-raguannya. Dia mabuk arak tetapi dia tak mabuk ah hingga lupa daratan, ia berpikir. Mustahilkan jauh-jauh dia menyusul aku cuma untuk mengasih dengar rocehan belaka? Mungkinkah dia bermaksud benar-benar? Ah, tak mungkin. Setiap orang mengatakan romanku mirip dengan ibuku, maka itu kenapa aku bukannya anak ibuku itu. Ibu mempunyai cuma seorang suami, kenapa ayahku bukannya hei-e-sengtu. Hektometer. Tak peduli si pengemis bau cuma ngacau bello, dia tetap sudah menghina ibuku. Meski demikian, walaupun ia menyangsikan ki-e-tai, nona he-e-e tetap bersangsi. Maka lekas-lekas ia mengambil keputusan, toan tai hiap menjadi sahabat kekal ibuku, baik aku tunggu sampai aku bertemu dengannya, nanti aku sampaikan padanya kata-kata si pengemis e dan ini, hendak aku lihat apa kata tai hiap. Karena itu, Leng Song mesti menyusul Toan Kui Chiang dan Tau Sian Nio, suami istri itu yang pikirannya sedang terganggu soal keselamatan anak mereka. Mereka melakukan perjalanan terus-menerus, tak siang tak malam. Maka pada suatu hari tibalah mereka di kaki gunung Giyok Siesan dengan lantas Sian Nio diganggu oleh kesangsiannya. Hong Hong Jie menjadi musuh besar keluarganya, keluarga Tau sekarang dia hendak pergi kepada musuh itu untuk minta pulang anaknya. Ia merasa malu dan likat, sedang juga, hatinya diliputi kedukaan dan kemarahan besar. Kui Chiang dapat mengerti pikiran Seng istri, di tengah jalan ia sudah mengasih penjelasan dan hiburan, belum dapat ia membuat lega hati istrinya itu. Demikian mereka membuat perjalanan, sampai mereka tiba di gunung Giyok Siesan. Gunung itu tinggi dan penuh salju, yang tak putusnya, hingga dipandang dari jauh, puncaknya yang putih mirip sebuah tiang kemala yang menjulang menembusi mega. Pula jalanan mendaki gunung sukar sekali, banyak batunya yang besar dan luar biasa bentuknya. Dari mulut gunung terlihat sebuah selat dan lembah yang panjang, tak nampak ujungnya. Penglihatan selat itu menyeramkan. Engkau, kata Sian Nio, yang timbul kecurigaannya. Kalau Hong Hong Jie mengandung maksud buruk, dan dengan jalan ini dia menjebak kita ke dalam perangkapnya, pasti kita bisa celaka tanpa ada yang ketahui. Kau terlalu bercuriga, adikku, kata Kui Chiang, menghibur. Hong Hong Jie terlebih liahai daripada kita, jikalau benar dia berniat membuat kita mati, buat apa dia memilih jalan ini? Tapi, kata si istri, yang kecurigaannya tak mudah lenyap, tapi ingat gunung Giyok Sian ini terpisah jauh 800 li dari gunung Hui Hong San, kenapa dia bukan ambil tempat yang dekat hanya memilih tempat jauh ini guna menyembunyikan anak kita? Pertanyaan ini benar dan Kui Chiang juga tak mengerti, akan tetapi guna membujuki istrinya, ia menjawab, mungkin dia mau pertontonkan ilmu ringan tubuhnya, supaya dia dapat menaklukan kita. Hong Hong Jie itu, habis menculik anaknya Kui Chiang, lantas di hari keduanya, lewat tengah hari, berangkat ke Hui. Hong San di mana Chia mengajukan tantangannya. Maka itu, kalau benar dia telah pergi ke Giyok Sian, hingga dia mesti melakukan perjalanan pergi pulang demikian cepat, sungguh ilmu ringan tubuhnya luar biasa sekali. Tau Sian Imar mengjeleng kepala. Aku tidak percaya dia di dalam tempo satu malam dan satu hari dapat melakukan perjalanan seribuli lebih katanya. Aku lebih percaya kalau dia cuma memancing kita datang kemari. Kalau tidak demikian, mungkin gunung inilah rumahnya, Kui Chiang memujuk pula. Boleh jadi sekali dia tidak percaya Ong Pek Tong, maka di akhirim orangnya membawa anak kita pulang ke rumahnya ini, untuk disembunyikan di sini. Begitulah kau percaya Hong Hong Jie Seng istri tanya. Kita sudah sampai di sini, kita percaya atau tidak? Kesudahannya sama saja kata Seng Suami. Apa daya? Sekarang, aku percaya kita dapat naik ke atas puncak dalam tempo setengah harian. Mari kita naik terus, sampai di atas baru kita lihat, nanti kita mendapat tahu segala apa. Sebenarnya aku tidak tahu Giyok Siesan begini jauh, kata Sian Iyo ragu-ragu. Maka juga selama di sepanjang jalan, makin lama kecurigaanku makin besar. Aku lihat, pastilah perjalanan kita ini perjalanan sia-sia belaka. Taruh kata benar Hong Hong Jie tidak berniat mencelakai kita, sedikitnya dia pasti sengaja hendak mempermainkannya. Adik Sian, kata Seng Suami, sabar, aku minta janganlah kau pandang segala urusan dari sudut buruknya. Belum berhenti kata-kata Kui Chiang atau mereka segera mendengar suara yang menggelegar keras, hingga mereka terkejut dan lantas mengangkat kepala, melihat ke atas. Untuk kagetnya mereka, mereka mendapatkan sebuah batu besar lagi menggelinding turun ke arah mereka. Dengan lantas mereka lompat berkelit. Mulanya Tai Hiap itu sangka itu hanya batu yang menggelinding secara kebetulan saja, tak tahunya, habis itu, lantas terdengar suara lainnya, lantas mereka melihat jatuhnya beberapa batu lain saling susul. Ada orang di atas Sian Nima berseru. Benarah Nyonya Toan ini. Ketika beberapa buah batu itu jatuh terus tanpa meminta korban, di atas gunung terlihat munculnya beberapa orang. Telur Tolol berteriak seorang di antaranya. Siapa suruh kamu datang sendiri masuk dalam jaring perangkap? Kamu sudah memasuki tempat kematian, apakah kamu masih memikir buat hidup lebih lama pula? Toan Kui Chiang jadi sangat gusar, maka ia lantas berteriak, Hong Hong Jie. Aku menganggap kaulah seorang laki-laki sejati, tak tahunya kau begini hina-dina. Marilah kau perlihatkan dirimu. Dari atas itu terdengar ejekan, untuk membereskan kamu dua butir telur apa kami membutuhkan bantuan Hong Hong Jie. Kata-kata itu diiring dengan tertawa dingin. Kui Chiang menduga orang ialah orang suruhannya Hong Hong Jie, maka dalam murkanya ia tertawa dingin dan kata, sungguh tidak tahu malu yang kamu menggunai ini care sangat rendah. Apa perlunya kau menyembunyikan diri? Sian Mio sangat mendengkol. Buat apa melayani segala manusia hina itu kata dia. Mari kita menghajarnya. Lantas Sian Mio-nya ini menggunai biang panahnya, untuk menyerang dengan pelurunya. Rombongan itu berada di atas gunung yang tinggi, maka itu, peluru panahnya Sian Mio-nya mesti menyerang jauh sekali. Sebaliknya mereka itu dari tempat terlebih tinggi, leluasa menyerang dengan butir-butir batunya, yang turunnya gencar. Sian Mio-nya gusar sekali, ia berlompat. Akan tetapi ia segera ditarik Kui Chiang, suaminya. Ketika itu sebuah batu besar jatuh secara hebat, hampir mengenai nyonya itu. Ketika jatuh dikobakan dengan suara sangat berisik, lumpur pun munkrat berhamburan, hingga suami istri itu tak luput. Sungguh berbahaya kata Sian Mio, yang mengeluarkan keringat dingin. Aku yang menyebabkan kesulitan kau ini, kata Kui Chiang, menyesal. Inilah lantaran aku terlalu percaya orang Sian Mio-nya menggertak gigi. Sudah kepalang, mari kita maju terus kata istri yang setia itu. Tak peduli kita menghadapi bahaya. Kui Chiang mengiringi istrinya itu, maka dengan tak menghiraukan serangan batu, mereka maju bersama. Ditanjakan gunung, tumpukan selju terkena getaran, selagi angin keras sekali, getaran membuatnya pecah melekah, lalu jatuh runtuh, meluruk merupakan kepingan-kepingan es yang besar. Hebatnya itu tak kalah dengan jatuhnya butiran-butiran batu. Kui Chiang mendapat beberapa luka lecet karena ia selalu melindungi istrinya. Syukur itu tidak membahayakan. Terpaksa. Ia ajak istrinya itu bersembunyi di tempat yang gerohong. Ini berbahaya. Musuh melihatnya dan mengincar dengan timpukan batu ke arah mereka. Beberapa buah batu hampir mengenai. Mereka menjadi letih karena beberapa batu yang menimpa ke arah mereka mesti disampok mental. Syukur belum gempa selju, kata Kui Chiang, hanya ia berhenti sebentar, ia mendongkol sekali. Sungguh menyebalkan. Apakah benar kita mesti membuang jiwa disini? Memang, kalau sampai gempa selju, pasti akan jatuh meluruk ke bawah, selju tentu akan mengurung segala gerohong atau tempat rendah. Dengan begitu, mana dapat mereka melawan selju? Tau Sian Yiu tertawa meringis, katanya, kita sudah menjadi suami istri 10 tahun, kalau aku dapat mati bersama-sama berbareng di dalam 1 hari, 1 bulan dan 1 tahun, akan aku mati tanpa penasaran. Selagi berlindung itu, Kui Chiang mendapatkan serangan batu mulai tak gencar lagi. Kelihatannya kita belum boleh putus asa, kata ia. Mari kita keluar, untuk melihat. Tak dapat kita manda binasa tanpa berdaya. Baru saja suami istri ini keluar dari tempatnya berlindung, telinga mereka lantas mendapat dengar suara hirut pikuk di atas gunung, mereka lantas dongak, hingga mereka melihat orang-seorang perempuan tengah menyerang kalang kabutan pada musuh. Segera mereka memburu Naju. Nona He'e di sana Kui Chiang berteriak menanya. Toan Pe'hu di sana ada jawaban wanita di atas itu. Lekas naik, marilah kita menyerang musuh. Kui Chiang menjadi bersemangat. Mari ia mengajak istrinya. He'e lengsong melihat suami istri itu bagaikan terkurung, ia lantas mendaki dari lain arah, ia tiba di atas tanpa rintangan, maka itu dapat ia lantas menyerang musuh, hingga mereka itu tak dapat terus menghujani Kui Chiang berdua dengan batu. Itulah yang membuat hujan batu berkurang. Sian Nyo mendaki cepat, begitu berada di atas, dengan pelurunya ia menyerang seorang musuh di depan lengsong. Tak ampun lagi, musuh itu terhajar jitu dan roboh. Membarengi itu. Nona He'e menikam terguling satu musuh lainnya. Dengan naiknya Nyonya Toan, musuh menjadi terkepung dari dua jurusan. Kui Chiang pun sudah lantas menyusul istrinya. Seorang kepala bandit lantas berteriak-teriak dengan kata-kata rahasianya, mengisyaratkan ada bahaya. Sian Nima menyerang terus, hingga lagi beberapa penjahat pecah kepalanya. Menampak demikian, Kui Chiang teriak ke istrinya, hajar saja jalan darah Tiaw Hoan. Kita membutuhkan mulut yang hidup. Dengan tiga butir pelurunya, Sian Nima mengincar tiga kepala penjahat. Dengan beruntun semua pelurunya itu meluncur ke arah sasarannya masing-masing. Seorang penjahat melihat bahaya, ia bisa menolong dirinya dengan jalan menangkis, tetapi dua kawannya, yang di kiri dan kanannya, menjadi kurban. Yang satu terhajar lengannya, yang lain kakinya, tepat jalan darah Tiaw Hoan di pahannya menjadi sasaran, tanpa ampun dia roboh seketika. Si kepala penjahat cerdik, ia lantas menendang kawannya yang terluka itu hingga terguling ke bawah, ia sendiri menyusul. Dengan menjatuhkan diri, buat bergelindingan turun. Ia menjadi nekat hingga ia tak menghiraukan bahaya lagi. Contoh kepala penjahat itu contoh bagus, ia lantas ditelat oleh kawanan berandal, semua lantas lari ke pinggiran, untuk pada menjatuhkan diri, hingga lengsong tak dapat mengejar pada mereka itu. Baru saja musuh kabur, atau kwich yang berteriak, celaka. Salju gempal. Inilah sebab ia merasa kakinya bergerak tidak keruannya, yang mana disusul dengan suatu bunyi dasyat. Tapi sambil berteriak itu, ia lompat ke atas, untuk lari naik. Sian Nioh sudah lantas berlari naik juga. Davi atas Salju meluruk ke bawah. Itulah hebat yang kawanan penjahat, yang tak keburu menyingkir lebih jauh. Maka mereka itu, satu demi satu, kena teruruk, hingga terdengar saja jeritan menyayati hati dari mereka. Sayang, sayang, kata Kwi Chiang, yang hatinya pun terharu, sebab tak tega ia mendengar jeritan itu, walaupun itulah jeritan musuh. Sayang apa? Tanya Sian Nioh heran. Sayang tak ada musuh yang kena ditangkap hidup, supaya kita bisa mengorek keterangan dari mulutnya, sahut seng suami. Tak usah ditanya lagi, mereka pasti kamratnya Hong Kong J, kata seng istri. Engko, apakah sampai di saat ini kau tetap mempercayai dia? Kwi Chiang berdiam. Ia terus ragu-ragu. Katanya di dalam hati, mereka ini termasuk golongan kelas dua atau kelas tiga. Mustahil Hong Kong J malu turun tangan sendiri, untuk mencelakai aku, mestinya ia pakai tenaga orang yang meliahai. Kenapa ia pakai sebangsa mereka ini yang tidak punya guna titik hanya, kalau mereka bukan suruhan Hong Kong J, kenapa mereka ketahui aku beramai mau mendaki gunung Giyok Siasan? Ketika itu Leng Song datang mengwampirkan. Nona itu menyelamatkan diri dengan menyingkir di lain tempat. Sian Nyo telah mendengar dari suaminya hal Nona He'e, ia tahu orang menjadi puterinya Bek Malihiap Leng Soat Bwe, maka ia menjadi kagum, dalam hatinya ia memuji, sungguh seorang Nona cantik. Toako kata dia mirip ibunya, tak heran dulu hari ibunya membuat dunia Kang O menjadi tergila-gila. Eh, Leng Song Kwi Chiang menegur. Bagaimana kebetulan, kau pun datang kesini? Sungguh berbahaya. Syukur ada kau. Toan Pau, kau telah terpedayakan Hong Kong J, kata Nona He'e. Hong Kong J bersama ayah dan anak keluarga O itu sudah berkongkol, mereka sudah bersepakat untuk membantu An Loxan yang lagi siap sedia untuk berontak. Kwi Chiang terkejut. Benarkan itu dia tanya. Tak salah lagi, Pau Sahut Si Nona. Aku telah mendengar dan melihatnya sendiri. Bahkan mereka itu sudah mulai melaksanakannya. Leng Song lantas memberikan penuturan perihal peristiwa di lembah Leong Binkok, bagaimana mulanya ia mendengar pembicaraan orang lalu besoknya ia turut di dalam pertempuran di dalam lembah itu. Aku khawatir mereka di sini nanti mencelakai kau, Pau. Maka aku lekas-lekas menyusul kemari, Si Nona menambahkan. Nah, apa kataku kata Sian Yeo pada suaminya? Kau tetap masih percaya Hong Kong J. Kui Chiang berdiam. Nyatanya di dalam urusan ini terselip suatu kekeliruan. Ketika malam itu Leng Song mendapat dengar pembicaraan di Leong Binkok, yang dengan Ong Pek Tong ayah dan anak bukan Hong Kong Jiee hanya Cheng Cheng Jiee. Di situ hadir Tio Tiong Jiee dan lainnya. Benar An Lok San minta bantuan mereka. Waktu itu Si Nona tidak mendengar perkataannya Ong Pek Tong bahwa untuk sementara Pek Tong mau sembunyikan urusan dari Hong Kong Jiee. Si Nona mau percaya saja Cheng Cheng Jiee dan Hong Kong Jiee, yang menjadi Su Heng dan Su Tue, kakak beradik seperguruan, sama kelakuannya. Pula habis bertempur di Leong Binkok itu ia sudah tergesa-gesa berangkat menyusul Toan Kui Chiang, ia menjadi tidak berkesempatan mendengar romongan Hong Tem untuk disampaikan pada Hong Kong Jiee itu. Leng Song khawatir Kui Chiang nanti mendapat susah digiyok siyesan ini disebabkan ia bercuriga terhadap sikapnya Ong Leong Kek. Iyalah Ong Leong Kek sudah tidak mau memberitahukan ia kemana arah tujuan kepergiannya Kui Chiang, bahkan Leong Kek sengaja mendustakan ia bahwa mungkin Kui Chiang berangkat ke tiangan, hingga ia mesti melakukan perjalanan jauh secara sia-sia. Kuda putihnya sudah kabur 300 li lebih tetapi di jalan ke tiangan itu ia tak lihat paman si Toan itu, karena mana. Ia lekas kembali ke Leong Binkok, sampai besokannya di waktu pertempuran, ia mendengar dari tiap molek halnya Kui Chiang telah pergi mencari Hong Kong Jiee. Ia masih menegasi Ong Leong Kek, masih anaknya Ong Pek Tong itu tak mau omong secara terus terang, hingga ia menjadi mas gula berbareng mendengkol. Nona Hei Aik tak tahu persekutuannya Pek Tong ayah dan anak. Mereka itu melakukan segala apa di luar taunya Hong Kong Jiee. Pek Tong dan anaknya ketahui baik sekali Toan Kui Chiang menjadi menantu keluarga Tau, mereka khawatir di belakang hari Kui Chiang nanti mencari balas untuk keluarga mertuanya itu, akan tetapi di muka Hong Kong Jiee, mereka terpaksa membiarkan Kui Chiang dan Sian Himau berlalu dengan merdeka. Baru kemudian, seberlalunya Hong Kong Jiee, mereka lantas bekerja. Mereka menulis surat dan mengirimnya dengan perantaraan burung darah, memberitahukan cabang di Liang Chiu, supaya orangnya mengatur tentara sembunyi di dekat Giyok Siasan, guna merintangi dan membinasakan Kui Chiang Sami dan istri itu. Di antara Leng Song dan Leong Kek ada perkenalan yang erat sekali, karena itu, waktu si Nona ketahui jelas perihal Long Leong Kek, ia berdua, cuma kepada Kui Chiang ia tak mau menyebut-nyebut namanya pemuda si Ong itu. Kui Chiang menjadi bersangsi. Telah cukup kesaksian hal perbuatannya Hong Kong Jiee. Istrinya menyangsikan dan Leng Song memberikan kesaksiannya. Nona Hei tak dapat diragu-ragukan. Toh ia heran. Bukankah Hong Kong Jiee gagah perkasa? Kenapa sekarang Hong Kong Jiee bersikap rendah untuk menghadapi ia dan istrinya? Dia main gila seperti itu. Wajah Sian Imar menjadi guram. Ia berkhawatir dan berduka. Kelihatannya anak kita terancam bahaya, berkata ia. Hong Kong Jiee telah sengaja memperdaya kita, mana mungkin dia sudi membayar pulang anak kita itu? Kui Chiang pun berkhawatir dan bingung, akan tetapi dia dapat mengambil keputusan. Sekarang ini baik kita cari Hong Kong Jiee dulu katanya. Kita nanti bicara dengannya. Memang tidak bisa lain, kata Sian Imar. Jikalau aku tidak dapat pulang anakku, aku tidak mau hidup pula, hendak aku mengadu jiwa dengannya. Leng Song pun setuju buat mencari Hong Kong Jiee, maka ia suka mengikuti. Dengan kui Chiang jalan di muka, bertiga mereka mendaki gunung, untuk memanjat puncak Giyok Siesan mereka tidak menghadapi rintangan apa-apa. Ketika matahari mulai doyong ke barat, mereka telah mencapai puncak tertinggi. Luar biasa puncak gunung itu. Di situ kedapatan pohon-pohon bunga dan rumpun-rumput. Di situ ada burung-burung dan binatang kaki empat. Di situ pun terdapat beberapa sumber air hangat, hingga hawanya menjadi lebih hangat daripada di bawah gunung. Yang paling dulu terlihat kui Chiang ialah sebuah rumah suci kaum Tosu atau imam. Dengan lantas pada hatinya timbul pengharapan. Lekas ia menghampirkan kelenteng itu dan mengetuk pintu. Ia pun berkata nyaring, Aku si orang Shitoan memenuhkan janji datang kemari. Aku mohon tuan rumah suka keluar menemui aku. Ketukan pintu itu, kata-kata itu, tak memperoleh jawaban. Tempok wici yang mengulanginya, tetapi tidak ada suara apa-apa dari dalam kelenteng. Sian Nio tidak sesabar suaminya. Maka dia kata sambil tertawa dingin, dia telah melakukan kesalahan, mana dia berani menemuri kita. Sampai waktu ini, buat apa kita masih berlaku sungkan terhadapnya? Terjang saja pintunya. Kui Chiang merangkap kedua tangannya, untuk memberi hormat ke arah pintu. Hong Hong Jai katanya, Nyaring. Jikalau kau tetap tidak mau keluar, aku minta janganlah kasesalkan aku si orang Shitoan berlaku tidak hormat padamu. Benar-benar tidak ada penyahutan, pintu tak terbuka dari dalam. Maka itu, tanpa beraya lagi, Kui Chiang menyerang dengan kepalan Kim Kong Chiang. Dengan bersuara nyaring dan berisik, kedua daun pintu menjeblak terbuka. Tau Sian Nio sudah lantas bersiap dengan tanah pelurunya, sedang lengsong menghunus pedangnya. Kui Chiang bertindak masuk dengan diiring istrinya dan nona itu. Tiba di dalam, mereka bertiga mendapatkan kelenteng kosong. Mungkinkah diajari dan kabur tanya lengsong, ragu-ragu. Kelenteng itu tidak besar, di dalam tempo singkat, Kui Chiang bertiga dapat menggeledah seluruhnya. Di dalam kamar yang terakhir, Sian Nio menemukan sebuah ayunan kosong serta beberapa helai pakaian wanita. Mendadak dia menangis dan berkata, anak kita telah dicelakai Kui Chiang berlaku tenang. Buat apakah dia mencelakai seorang bayi katanya, tetapi suaranya dalam. Memang benar anak kita pernah berada di sini. Itulah bukti bahwa dia tidak bicara dusta. Tapi Sian Nio mengusar. Anak kita tidak ada, Hong Hong Jie tidak ada juga katanya nyaring. Taruh kata anak kita benar tidak dibinasakan, tetapi sudah pasti dia telah menyembunyikannya pula di lain tempat. Engko, dia menghendaki jiwa kita, kenapa kau masih bicara begini tentang dia? Sudah 10 tahun suami istri ini menikah dan hidup bersama rukun dan damai, saling menyinta dan saling menghormati. Inilah pertama kali Sian Nio bicara keras demikian rupa terhadap suaminya itu. Kui Chiang tidak menjadi kurang senang atau gusar. Ia sabar sekali. Ia dapat memahami hati istrinya itu. Aku memikir dari sudut lain, kata ia tenang. Jikalau benar-benar Hong Hong Jie tidak membayar pulang anak kita, pasti aku mengadu jiwaku dengannya. Habis berkata suami ini mengawasi sekitarnya. Kelihatannya ada seorang wanita yang mengurus anak kita, katanya kemudian. Seperai di dalam mayunan ini masih basah bekas air kencing, rupanya belum lama orang berlalu dari sini. Sekarang cuma belum dapat diketahui wanita itu pernah apa dengan Hong Hong Jie. Percuma kau memikirkan ini kata Sian Nio, yang hatinya cemas. Paling benar kita cari Hong Hong Jie si manusia rendah itu, baru kita akan mendapat kepastian. Barunya Toan berhenti bicara, atau dari luar mereka bertiga mendengar ini suaranya ring, benar-benar Toan Tai Hiap seorang yang dapat dipercaya. Aku minta dimaafkan yang aku telah melanggar janji. Kui Chiang lantas berseru, itulah Hong Hong Jie. Tanpa menanti lagi, Sian Nio sudah lantas lompat, untuk terus lari keluar. Kui Chiang dan Leng Song segera menyusul. Di luar tampak Hong Hong Jie seorang diri dan kedua tangannya kosong. Tidak ada bayinya di tangannya itu. Bukan main gusarnya Sian Nio. Bagus ya teriaknya. Sudah kau menipu kami datang ke gunung ini, sekarang kau sembunyikan juga anak kami. Dalam murkanya, Nyonya Toan segera menyerang dengan tiga butir pelurunya. Hong Hong Jie berlaku celi dan gesit, dengan lincah ia berkelit dari tiga peluru maut itu. Sabar, sabar katanya. Tahan. Mari kita bicara dulu kui Chiang menyandak. Adik Sian Nio, sabar kata suami itu. Mari kita dengar dulu apa katanya. Hong Hong Jie lantas berkata, untuk sementara belum dapat aku membayar pulang anak kamu. Aku minta kamu jangan khawatir apa-apa, kamu boleh tetapkan hati kamu. Anak kamu itu selama tidak kurang suatu apa, dan aku jamin keselamatannya. Kenapa kau tidak dapat segera membayar pulang kui Chiang tanya? Hong Hong Jie nampak jengah. Sebab, sebab, katanya sukar. Sebab apa bentak Sian Nio? Jikalau hari ini kau tidak membayar pulang anakku, pasti aku tidak mau mengerti. Hong Hong Jie mengulapkan kedua tangannya. Pendeknya, aku jamin katanya. Pasti aku nanti membayar pulang anakmu. Hanya sekarang, aku tidak berdaya nanti. Nanti kapan tanya kui Chiang? Itu, itu, kata Hong Hong Jie. Ragu-ragu, itu tak dapat aku pastikan. Kau bersangsi bentak kui Chiang. Kau bersangsi apakah? Sebenarnya, ada apakah sebabnya? Toan Tai Hiap, kali ini aku menyesal terhadapmu, kata Hong Hong Jie. Aku harap kau jangan menanyakan terlebih jauh. Jikalau kau percaya aku, mari kita mengikat tali persahabatan. Aku bilang, anakmu berada di tangannya satu orang, hal itu ada baiknya, tidak ada jahatnya. Sian Nimar menjadi sangat gusar. Siapa kesudian percaya lagi obrolan setanmu dia membentak? Oh, manusia inajen yang tak tahu malu. Kebetulan kami tidak mampus tercelakakan olehmu, daripada nanti kami dibikin celaka lebih jauh dengan perbuatanmu yang sangat rendah, baik sekarang saja kami serahkan jiwa kami kepadamu. Hong Hong Jie gusar bukan kepalang. Dialah seorang kosen yang angkuh, yang kepalanya besar. Seumurnya dia belum pernah terhinakan orang. Maka tubuhnya menjadi bergemetaran. Hai, perempuan busuk, mengapa kau berani lancang mendamparat aku? Dia berteriak. Kui Chiang pun telah timbul amarahnya, maka itu, melihat orang berani menghina istrinya, ia lantas menghunus pedangnya. Kenapa jikalau kami mencacimu? Ia tanya. Bukankah kau pantas dicacimaki? Hong Hong Jie gusar hingga dia berkawakan. Bagus, Toan Kui Chiang, bagus teriaknya. Kau pun mencaci aku. Kenapa aku pantas dicaci? Aku mendamparat karena kau tak tahu benar tak tahu salah sahut Kui Chiang. Karena kau lah si manusia jahat yang membantu Kaisar Tiu melakukan kejahatan. Aku mencaci kau karena kau berbuat jahat, kau toh menyangkal. Kaulah satu manusia rendah. Kaulah si bangsa cilik sangat hina dine dan sangat tak tahu malu. Wajahnya Hong Hong Jie menjadi merah padam. Toan Kui Chiang, kau mesti berlutut padaku dan mengangguk-angguk meminta ampun dia berteriak. Kalau tidak, jangan kau harap kau nanti dapat turun dari gunung ini. Kui Chiang tertawa dingin. Sekalipun kau menekuk lutut dan mangguk padaku berulang-ulang, aku juga tidak akan mengasih ampun padamu Kui Chiang membaliki. Tidak salah, dalam ilmu silat kau jauh terlebih liahai daripada aku, akan tetapi satu laki-laki, mati tinggal mati, untuknya tak ada yang ditakuti. Meski aku terbinasa di tanganmu, hendak aku mencaci terus padamu. Baik Hong Hong Jie berteriak. Karena kau menganggap aku satu manusia jahat, jangan kau sesalkan aku yang aku. Tidak menaruh belas kasehan lagi. Hayo, kau makilah pula padaku. Mendadak tubuh jago ini mencelat dan sebelah tangannya meluncur ke muka orang. Hebat serangan itu. Akan tetapi Tuan Kui Chiang sudah siap sedia, lalantas saja berkelit. Karena pedangnya sudah dihunus, ia juga lantas balas menyerang, bahkan terus sampai tiga kali beruntun tefh pota basannya yang pertama gagal begitu pun yang kedua kali. Tau Sian Nio juga tidak diam saja. Ia lompat maju dengan bacokannya. Lihai Kong Hong Jie. Ia lolos dari serangan berulang-ulang dari Kui Chiang, ia bebas dari bacokan Sian Nio. Ketika ia berkelit seraya terus menyambar ke arah Kui Chiang, meskipun Tai Hiap itu berkelit, tak urung punggungnya kena terserempet tangan terbuka hingga dia merasakan sangat panas dan nyeri. Sebenarnya Hong Hong Jie mau menghajar muka. Syukur Kui Chiang lolos, kalau tidak, dia pasti malu bukan main. Dalam murkanya Kui Chiang serukan istrinya, adik Sian, kau benar. Untuk melayani ini bangsat sangat jahat, kita cuma harus mengadu jiwa. Ketika itu Hong Hong Jie telah lompat menjelat, ia hendak membalas menyerang. Karena berlompat itu, ia menjadi turun dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Sementara itu tangannya sudah menghunus pisau belatinya yang tajam luar biasa. Tanpa menanti menginjak tanah, ia menangkis senjatanya suami istri itu. Ia mengeluarkan kepandayanya, karena niatnya menghajar terlepas pedang dan goloknya kedua lawan itu. Kui Chiang sudah merantau semenjak dia masih muda sekali, sudah sering dia melakukan pertempuran, dari itu, benar dia kalah gagah dari Kong Hong Jie akan tetapi dia menang pengalaman, maka juga, melihat orang menjelat tinggi, dia sudah lantas dapat maksudnya lawan itu. Dia lantas menggeraki pedangnya dalam satu gertakan, lantas dia membarengi golok istrinya. Satu bentrokan tak dapat dielakan. Itulah beradunya pisau belati dengan golok sinyonya. Bentrokan itu dibarengi dengan suara robek. Kui Chiang dan istrinya mundur masing-masing tiga tindak. Sian Nyo terkejut. Goloknya, golok Biantu yang sangat tajam, telah terlukakan pedang lawannya. Sebaliknya, Hong Horik Jie turun di tanah dengan kaget dan mendongkol. Ujung bajunya telah kena ditublas pedang Kui Chiang. Syukur ia masih sempat berkelit, kalau tidak, tangannya lah yang bakal terluka. Jurus ini menyebabkan kedua pihak meluap kemurkaannya. Maka ketika mereka merapat pula, mereka mengeluarkan kepandainya masing-masing. Hong Hong Jie gusar sebab merasa terhina, suami istri itu nekat karena hendak membelai anak mereka. Maka pertempuran ini jauh lebih dasyat daripada pertempuran mereka di gunung Hui Hong San Kui Chiang bertempur mati-matian, pedangnya senantiasa mengeluarkan suara angin keras. Sien Mio dengan ilmu golok Pat Kua Tu mencoba mengurung lawannya yang tangguh itu, selalu ia mencari sasaran yang berbahaya. Sejak kegagalan di Hui Hong San, suami istri ini telah berunding dan memikirkan semacam ilmu silat kegabungan pedang dan golok yang diperuntukkan melawan Hong Hong. Jie, Sekarang tiba saatnya untuk mencoba itu. Benar-benar mereka memperoleh kemajuan. Tengah ia bertempur hebat itu, Hong Hong Jie terdengar menghela nafas dan berkata mas Gul, kamu suami istri sangat mendesak padaku, aku tidak bisa berbuat lain, terpaksa aku mesti mengorbankan jiwaku untuk melayani kamu. Kalau tadi dia gusar, sekarang Hong Hong Jie berduka. Toan Kui Chiang dapat mendengar kata-kata orang itu. Mustahilkah benar-benar Hong Hong Jie ada kesulitannya? Yang dia tak dapat beritahukan pada lain orang? Justeru ia berpikir itu, justeru ia melihat perubahan silat silawan. Pisau belati Hong Hong Jie lantas berputaran, menyamber ke timur dan ke barat, ke selatan dan ke utara, bergeraknya sangat cepat, hingga sinar pisaunya berkilauan, hingga ia nampak berada di pelbagai penjuru. Menampak demikian, Kui Chiang terkejut. Terpaksa dari menyerang ia mengambil siasat memelah diri. Ini membuatnya terdesak. Maka lekas juga terdengar pula suara bentrokan senjata, kali ini pisau belati melawan pedang, bahkan beruntun-beruntun sampai sembilan kali. Mulanya tidak ada niat Hong Hong Jie memusuhkan Kui Chiang, walaupun ia diketpung hebat, meski juga ia murka sekali. Ia cuma memikir mengalahkan mereka itu. Siapa tahu setelah bertempur itu, Kui Chiang berdua menjadi nekat. Sebab suami istri ini menganggap ia benar-benar manusia busuk. Di dalam keadaan seperti itu, ia mesti membela dirinya, atau ia bakal celaka. Maka tak ayal lagi, ia mengeluarkan. Kepandainya, itulah semacam tipu silat terdiri dari sembilan jurus berantai, yang dapat menyusun serangan beruntun sembilan kali. Hong Hong Jie masih merasa sayang, maka juga tadi ia telah mengasih dengar helaan nafas serta suara penyesalan itu. Ketika Toan Kui Chiang melayani Cheng Cheng Jie, Cheng Cheng Jie pernah menggunai semacam ilmunya Hong Hong Jie ini. Tatkala itu ia dapat bertahan. Sekarang lain, kendati ilmu silatnya serupa. Itulah sebab Hong Hong Jie beda daripada Cheng Cheng Jie. Cheng Cheng Jie baru dapat melakukan tingkatan ketujuh. Hong Hong Jie pula menang berlipat ganda ilmu ringan rubuhnya daripada Cheng Cheng Jie, Seng Su Tue, maka dia dapat bergerak cepat luar biasa. Begitulah, meski Kui Chiang berkelahi dibantu istrinya, ia segera terdesak, ia menjadi repot memeladiri. Sian Nio juga turut terdesak musuh yang tangguh itu. Leng Song menonton saja sekian lama itu, setelah melihat suasana, ia maju seraya menyerukan Sian Nio, bibit Toan, silahkan mundur. Kau gunai saja pelurumu menghajarnya. Dengan memutar pedangnya, ia maju terus, guna menggantikan Nyonya Toan Kui Chiang itu.